Halo para pecinta battle truth defense dimanapun kalian berada Udah siap kancut dengan perjalanan Xiaoyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah meramaikan kolom komentar Gawilah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Xiaoyan Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang mendampingi kedua anaknya dalam proses berkultivasi Pada saat yang bersamaan sosok Xiaoyan juga pada saat ini perlahan-lahan segera datang dari samping Xiaoyan melihat pemandangan indah pada saat ini dimana Xiaoyan sedang mengajari kedua anaknya Xiaoyan pun memuji Xiaoyan karena pada saat ini benar-benar meluangkan waktu untuk anak-anaknya Menyadari kedatangan dari Xiaoyan, Xiaoyan juga pada saat ini segera mengepalkan sedikit tinjunya Dan Xiaoyan segera memberi hormat Xiaoyan dan Xiaoyan juga segera berhenti berlatih dan mulai membungkuk kepada Xiaoyan Xiaoyan pun memandang kedua anak yang berperilaku baik tersebut dan lanjut memerintahkan mereka untuk terus berlatih Xiaoyan pada saat ini memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan ayah mereka Baik Xiaoyan maupun Xiaoyan pada akhirnya mengangguk sambil tersenyum dan mereka segera memutuskan untuk melanjutkan pelatihan masing-masing Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit penasaran dan segera bertanya apakah Yang ingin didiskusikan dengan Xiaoyan oleh leluhur Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini bertindak tampak misterius dan berkata bahwa Xiaoyan akan mengerti begitu ia berjalan bersamanya Xiaoyan pun hanya bisa mengangguk hingga pada akhirnya mereka berdua segera menghilang di puncak gunung bersama-sama Kali berikutnya mereka berdua muncul pada saat ini mereka sudah berada di sebuah pegunungan Pegunungan ini adalah tempat di mana Xiaoyan pernah bertempur melawan Huntiyandi Keberadaan dari Huntiyandi yang disegel juga berada di pegunungan ini Xiaoyan pada saat ini tidak khawatir mengenai Huntiyandi yang tersegel di sini Bahkan jika orang ini menerobos segel sekarang Xiaoyan bahkan tidak perlu bergerak untuk berhadapan dengannya Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit penasaran karena jika jiwa dari Huntiyandi masih ada Xiaoyan sangat ingin melepaskannya untuk mengamati dan menelitinya Pada akhirnya Xiaoyan segera melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mengecek aura yang berada di pegunungan ini Namun Xiaoyan pada akhirnya tidak menemukan aura dari Huntiyandi yang telah disegel olehnya Setelah memikirkannya dengan hati-hati Xiaoyan menyadari bahwa seharusnya ada yang salah Xiaoyan pun bertanya mungkinkah sosok itu benar-benar telah kehilangan jiwanya Tetapi Xiaoyan segera menyangkal pertanyaannya tersebut Karena hanya dalam beberapa ratus tahun tidak akan cukup baginya untuk benar-benar kehilangan jiwanya Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoshuan apakah ada seseorang yang menyelamatkan Huntiyandi Mendengar hal tersebut Xiaoshuan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia tidak terlalu tahu Hal itu dikarenakan Xiaoshuan terlalu lemah untuk melihat keberadaan dari orang-orang ini Xiaoshuan tidak tahu apakah mereka masih berada di benua doki Mendengar perkataan dari Xiaoshuan ini Xiaoyan pada akhirnya merenung sejenak Xiaoyan lanjut menggelengkan kelapanya karena Xiaoyan meragukan bahwa ada orang lain yang lebih kuat di benua doki Selain dari Xiaoshuan dan anak-anaknya Setelah Xiaoyan datang ke benua doki Xiaoyan telah mencari semuanya dengan kekuatan spiritualnya Baik di benua dan lautan lain yang berada di benua doki pada saat ini tidak ada kekuatan yang melebihi mereka Meskipun ada beberapa kekuatan yang kuat tetapi perkembangan mereka tidak sepesat orang-orang di klan Xiao Xiaoyan pada akhirnya bergumam tidak ada aura kuat lainnya di benua doki Kecuali leluhur Xiaoxiao dan Xiaolin Dengan begitu maka tidak akan ada seorang pun yang akan bisa menyelamatkan Hun Tiandi Tetapi bahkan pada saat ini leluhur benar-benar tidak bisa merasakan tekanan kuat yang telah menyebabkan jiwa Hun Tiandi menghilang Jika Xiaoyan menebak seharusnya pada saat ini orang yang melepaskan Hun Tiandi berada di tingkat dodi bintang 5 Itu adalah satu-satunya kemungkinan sekarang yang bisa Xiaoyan simpulkan dan Hun Tiandi benar-benar telah meninggalkan benua doki Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas karena Xiaoyan sekarang menyesali Xiaoyan tidak memotong rumput hingga pada akarnya Tetapi Xiaoyan juga menyadari bahwa pada saat itu masih sulit bagi Xiaoyan untuk sepenuhnya melenyapkan Hun Tiandi Nyawa setiap orang telah dikorbankan dan tidak akan ada yang selamat sama sekali Oleh karena itu misteri siapa yang menyelamatkan Hun Tiandi sekarang benar-benar harus diungkap Xiaoyan pun masih berpikir untuk waktu yang cukup lama Tetapi Xiaoyan pada saat ini masih belum memiliki petunjuk di dalam benaknya Tidak ada jejak yang tersisa di tempat kejadian yang bisa dilacak oleh Xiaoyan Tetapi sekarang Xiaoyan telah mengetahui bahwa Hun Tiandi mungkin saja masih hidup Xiaoyan pada saat ini secara alami tidak takut tetapi benua doki perlu waspada Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa Xiaoyan mengetahui permasalahan ini dengan baik Bahkan jika Hun Tiandi masih hidup ia tidak akan menjadi sebuah ancaman Oleh karena itu pada saat ini leluhur Xiaoyan tidak perlu khawatir mengenai hal ini Mendengar perkataan Xiaoyan ini Xiaoyan pun tidak punya pilihan lain selain menganggukkan kelapanya Hal semacam ini hanya bisa dihindari olehnya sebisa mungkin karena bahaya akan selalu ada Xiaoyan meyakini hanya dengan terus menjadi lebih kuat adalah cara yang paling aman untuk hal tersebut Pada akhirnya sosok Xiaoyan dan Xiaoyan pun sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya keduanya berpisah Xiaoyan pada saat ini tidak kembali ke klan Xiao dan ada sosok yang pada saat ini bergedip-gedip di hatinya Tidak dapat dipungkiri bahwa Xiaoyan selalu merasa sedikit berhutang kepada beberapa orang Sementara itu di sisi lain setelah pertempuran antara Xiaoyan dan Hun Tiandi bekas tempat Xiaoyan bertempur Pada saat ini dipenuhi dengan banyak bunga dan tanaman yang mekar di sekitar Sangat jelas terlihat bahwa seseorang telah merawatnya dengan baik dan pada saat ini Ada sosok wanita cantik yang mengenakan gaun biru yang sedang menyiram tanaman Di pavilion di belakang wanita tersebut sosok Xiaoyan sudah muncul pada waktu yang tidak diketahui Xiaoyan menatap ke arah sosok cantik ini dari kejauhan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada energi pedang yang ganas menembus ke arah Xiaoyan dari bawah pavilion Sesosok wanita pada saat ini berteriak ketika bertanya siapakah yang berani membobol tempat ini Xiaoyan pun hanya tersenyum menghadapi energi pedang yang pada saat ini mengarah ke arahnya Energi pedang ini menghantam wajah Xiaoyan tetapi Xiaoyan pada saat ini hanya sedikit menoleh Melihat penampilan wajah ini sosok yang memegang pedang tiba-tiba segera menarik kembali pedangnya Melihat wajah Xiaoyan ini sosok yang memegang pedang itu benar-benar terlihat agak bodoh sesaat Setelah beberapa saat pada akhirnya ia segera pulih dan ragu-ragu untuk menyebutkan nama Xiaoyan Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini banyak kenangan mengenai pembatalan pertunangan segera melintas di benaknya Sosok ini adalah nalan Yanran yang akhirnya segera berdiri tepat di hadapan Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum menatap ke arah Yanran Xiaoyan pada akhirnya dengan rembut menyapa Yanran bahwa pada saat itu Xiaoyan hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak Mendengar perkataan Yanran ini secara alami Yanran menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan Tentu saja karena nalan Yanran telah membatalkan pertunangan maka Xiaoyan benar-benar berkobar hingga pada akhirnya Xiaoyan melejit Tetapi meskipun begitu nalan Yanran pada saat ini masih merasa sedikit terkejut Ia pada akhirnya tersenyum kecut dan mengingat saat-saat itu Menghadapi kata-kata Xiaoyan ini nalan Yanran benar-benar tidak bisa mengatakan apapun Sementara itu pada saat ini ada suara kesal yang terdengar perlahan dari samping Xiaoyan Suara itu berkata jika Xiaoyan datang ke sini untuk mengolok-olok orang lain maka Xiaoyan sebaiknya pergi Xiaoyan pun mendengar suara yang familiar sebelum akhirnya Xiaoyan sedikit menoleh Xiaoyan segera menggoda sosok yang baru saja muncul dengan berkata apakah ia tidak merindukan Xiaoyan Sosok Yunyun pada saat ini muncul di hadapan Xiaoyan Yunyun masih memiliki wajah yang sama tetapi dengan berlalunya waktu Nostalgia di matanya pada saat ini sudah tidak terlihat dan ada lebih banyak ketidakpedulian Melihat sikap Yunyun yang seperti ini Xiaoyan pun ragu-ragu untuk berbicara Menghadapi Yunyun pada saat ini esmosi Xiaoyan benar-benar sangat rumit Pada saat itu Xiaoyan memiliki simpul di dalam hatinya mengenai Yunyun Selama pertempuran dengan Yunsan Yunyun telah memilih Yunsan dan sektenya jika dibandingkan dengan Xiaoyan Keduanya pun saling menatap sementara Nalan Yan Ren pada akhirnya diam-diam pergi Pada saat ini hanya ada Xiaoyan dan Yunyun yang berada di sini Xiaoyan menyadari sudah waktunya untuk melepaskan ingkatan yang pada saat ini bertahun-tahun mengganjal di hatinya Sementara itu Yunyun pada akhirnya segera membuka mulutnya perlahan dengan mata yang tegas yang bergetar Air mata pada saat ini berkedip di matanya ketika ia berkata bahwa ia tahu ia tidak menyelamatkan Xiaoyan pada hari itu Ia juga tahu bahwa pada saat itu ia memang ragu untuk membantu Xiaoyan Ia tidak memilih Xiaoyan karena ia pada saat itu benar-benar masih terikat dengan Misty Cloud Tetapi pada saat ini Yunyun benar-benar menyesali apa yang pernah ia lakukan Setelah selesai berbicara mata Yunyun pun seketika bergenang dengan air mata yang hampir tumpah Nama Xiaoyan ini adalah nama yang tidak bisa dihapus di dalam hatinya Wajahnya juga tidak pernah bisa dihapus dan telah berputar-putar di hatinya selama ratusan tahun Yunyun berusaha keras untuk melupakan Xiaoyan tetapi pada akhirnya malah mengingat Xiaoyan lebih dalam Mendengar perkataan dari Yunyun ini Xiaoyan pun tersenyum pahit dan hatinya merasa tertusuk seribu duri Gambaran yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini membanjiri fikiran Xiaoyan Xiaoyan merasa seolah-olah semua kenangan yang pernah mereka lewati baru saja terjadi kemarin Tetapi Xiaoyan segera menekan perasaannya dan berkata bahwa Xiaoyan tidak menyalahkan Yunyun Jika Xiaoyan menjadi Yunyun, Xiaoyan juga akan memilih untuk percaya kepada sektenya sendiri Oleh karena itu baik Xiaoyan maupun Yunyun pada saat itu tidak ada salah satu di antara mereka pun yang berada di pihak yang salah Yang salah adalah mereka seharusnya tidak bertemu satu sama lain dan pertemuan mereka di pegunungan Warcraft adalah sebuah kesalahan Mendengar perkataan Xiaoyan ini mata Yunyun pun seketika semakin dipenuhi kesedihan Seolah-olah pada saat ini sosok Yunyun pada akhirnya terguncang di dalam hatinya Yunyun pun segera berkata apakah Xiaoyan juga berpikir bahwa pertemuan mereka hanyalah sebuah kesalahan Jika Xiaoyan memang menganggapnya seperti itu maka Xiaoyan pada saat ini harus segera pergi Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiaoyan pun seketika tercengang Tetapi Xiaoyan menyadari maksud dari Yunyun hingga pada akhirnya sosok Xiaoyan pun seketika menghilang Yunyun pun tiba-tiba mengangkat kelapanya dan segera mengambil dua langkah ke depan Ia mengelurkan telapak tangannya yang putih dan ramping dan ingin mempertahankan keberadaan Xiaoyan Tetapi Xiaoyan sudah tidak ada lagi di tempatnya Kelenjar air mata pada akhirnya segera runtuh sepenuhnya dan semua esmosi yang terkumpul seketika meledak Angin sepoi-sepoi bertiup bunga serta tanaman juga pada saat ini seolah-olah mendukung Yunyun dan menghiburnya Pada saat ini adegan seolah-olah kembali ke pegunungan Warcraft Pemuda itu berada di luar jangkauan dan mencoba yang terbaik untuk melindungi Yunyun Saat itu Xiaoyan mengerti bahwa Xiaoyan dan Yunyun ditakdirkan untuk tidak berada di garis paralel yang sama Nalan Yanran hanya melihat di kejauhan dan pada saat ini tidak pergi untuk menghibur Yunyun Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berdiri di udara Dengan kekuatannya tidak ada yang bisa melihat Xiaoyan dan Xiaoyan hanya menatap ke arah Yunyun Xiaoyan memiliki tatapan yang kompleks karena Xiaoyan tahu bahwa melakukan hal ini terlalu kejam bagi Yunyun Tetapi Xiaoyan juga pada saat ini sadar bahwa Xiaoyan benar-benar harus melakukannya Bukan karena Xiaoyan memiliki enam istri pada saat ini Tetapi sebagian besar alasannya adalah karena Xiaoyan merasa bahwa Yunyun tidak akan bahagia dengan Xiaoyan Sekarang Xiaoyan datang ke sini dan Xiaoyan pada saat ini hanya ingin melihat sosok Yunyun Xiaoyan pun mengelah nafas perlahan sebelum akhirnya Xiaoyan segera melembaikan lengan bajunya Seberkas cahaya segera melesat ke dalam pikiran Yunyun Gambaran itu berisi ketika Yunyun terluka parah di pegunungan Warcraft dan seorang bocah laki-laki datang menyelamatkannya Bocah tersebut menggunakan nama palsu yakni Yaoyan Yunyun juga menggunakan nama palsu yakni Yunzi dan cerita pun segera dimulai Banyak gambaran di antara keduanya yang pada saat ini kembali terulang di benak mereka berdua Tanpa sadar Yunyun pada saat ini berbicara perlahan anggap saja tidak ada yang terjadi di antara mereka Kenangan yang melintas di benak mereka berdua pada saat ini benar-benar seperti air pasang yang melonjak Ingatan itu berkumpul menjadi kelompok cahaya yang masing-masing terbang keluar di antara alis Yunyun dan Xiaoyan Pada akhirnya seberkas cahaya ingatan ini segera jatuh ke telapak tangan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini segera bergumam bahwa semuanya sudah berakhir Xiaoyan pun lanjut mengelah nafas dan menatap ke arah Yunyun yang menangis begitu keras Xiaoyan tahu bahwa jika ini terus berlanjut Yunyun akan tetap hidup di masa lalunya Begitu juga dengan Xiaoyan yang akan selalu terjebak dengan pemikiran mengenai Yunyun dan mereka benar-benar tidak akan bisa keluar Dengan begitu simpul di hati masing-masing juga tidak akan pernah terlepas dari benak masing-masing Pada saat ini apa yang dipegang oleh Xiaoyan adalah ingatan milik Xiaoyan dan Yunyun dan selama itu dihancurkan Ingatan mereka satu sama lain benar-benar akan hilang sama sekali Dengan begitu mereka benar-benar akan menjadi orang asing yang tidak memiliki sebuah kenangan Pada akhirnya kelapak tangan Xiaoyan pun perlahan menutup bersama dengan hati yang pada saat ini merasa terpelintir Bocah laki-laki itu jatuh cinta pada awal ketidaktahuan tetapi Xiaoyan menyadari bahwa perpisahan ini adalah sebuah keabadian yang Xiaoyan fahami Pada akhirnya tepat ketika Xiaoyan mengambil keputusan Yunyun segera mengangkat wajahnya yang cantik dengan mata yang berlinang Yunyun pada saat ini tidak tahu apakah Xiaoyan masih berada di sana atau tidak Tetapi intuisinya sebagai seorang wanita mengatakan bahwa Xiaoyan pada saat ini masih memperhatikannya Yunyun pada akhirnya meneriakan nama Xiaoyan dan berkata bahwa ia tidak ingin melupakan nama Xiaoyan Oleh karena itu pada saat ini izinkan dia untuk mengingat semua kenangan tersebut Begitu kata-kata ini keluar telapak tangan Xiaoyan yang terlipat pun seketika berhenti Xiaoyan memandangi wanita itu dengan semua emosi yang meledak yang pada saat ini berada di dalam hatinya Sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang di udara dan tubuh Yunyun pada saat ini seketika dipeluk oleh kekuatan besar Ringgang yang ramping dikelilingnya oleh lengan dan ada semburan kelembutan yang pada saat ini menempel di bibir Yunyun Yunyun pun merasakan hal tersebut dan Yunyun berjuang untuk melepaskan diri Tetapi tidak peduli seberapa keras ia berjuang ia benar-benar tidak bisa melepaskan dirinya Pada akhirnya Yunyun pun membuka matanya dan melihat wajah yang dikenalinya ini seolah-olah ia benar-benar telah kembali ke pegunungan Warcraft Kata-kata dari Yunyun sebelumnya tidak diragukan lagi mengalahkan ego dari Xiaoyan sepenuhnya Pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak peduli lagi tentang semua hal ini Sementara itu Nalan Yanran pada saat ini memalingkan wajahnya saat melihat pemandangan ini dari kejauhan Setelah beberapa lama keduanya yang akan berpisah pada akhirnya pada saat ini segera menjauh Xiaoyan sedikit malu dengan terbatuk dua kali dan melepaskan tangannya Pipi Yunyun juga pada saat ini memerah setelah ia menangis dan ia hanya bisa tertunduk malu Xiaoyan pun menatap ke arah Yunyun dengan lembut dan tidak lagi ingin menekan emosinya ini Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Yunyun Maukah Yunyun pada saat ini menjadi istri Xiaoyan Yunyun seketika menatap ke arah Xiaoyan dengan gemetar dan segera menggelengkan kelapanya Yunyun pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata Anggap saja mereka belum pernah melakukan apapun di masa lalu Xiaoyan pun memandang ke arah Yunyun yang berkata dengan serius dan ketika Xiaoyan hendak berbicara Jari-jari ramping Yunyun segera memblokir mulut Xiaoyan Yunyun tertawa terbahak-bahak dan berkata agar Xiaoyan pada saat ini jangan khawatir Yunyun akan menjalankan kehidupan yang baik dan mungkin di suatu hari Yunyun akan menemukan suaminya Jika pada saatnya itu tiba maka mereka pada saat itu hanya bisa menjadi teman Saat ini hati Yunyun telah sepenuhnya terbuka Baru saat itulah Yunyun menyadari bahwa mungkin ini adalah yang terbaik antara mereka Yunyun pada akhirnya merasa lega dan kata-kata Yunyun juga ini sepertinya dari hatinya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit cemas tetapi Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan perasaannya Meskipun Xiaoyan telah berjanji pada Cailin bahwa ia tidak akan pernah menikahi seorang istri lagi Tetapi perasaan ini benar-benar selalu menikam tajam di dalam hati Xiaoyan Xiaoyan akan selalu merasa gelisah dan tidak nyaman di hatinya Dan Xiaoyan berpikir Cailin pasti akan memahaminya jika mengetahui alur ceritanya Xiaoyan pada akhirnya segera kembali bertanya tidakkah Yunyun ingin menikah dengan Xiaoyan Yunyun pun tersenyum lembut kepada Xiaoyan sebelum akhirnya berbalik dan berjalan pergi Yunyun menuju ke papilion batu dan melambaikan lengan bajunya Dan pada saat ini mengajak Xiaoyan untuk mabok Yunyun tersenyum dan hal tersebut membuat hati Xiaoyan pada saat ini bergetar Yunyun segera berkata agar Xiaoyan bergabung dengan Yunyun untuk minum dan ini adalah yang terakhir kalinya Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Yunyun yang terlihat tidak bercanda dengannya Melihat penampilannya Yunyun pada saat ini sepertinya benar-benar sudah merasa lega di dalam hatinya Tak lama setelah itu Yunyun pun segera memberikan secangkir arah kepada Xiaoyan Yunyun berkata bahwa ia menghormati Xiaoyan dan terima kasih karena Xiaoyan telah menyelamatkannya dari Raja Singa bersayap ametis Melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit bingung Xiaoyan dengan terpaksa memegang cangkir anggur yang pada saat ini diberikan Yunyun Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menatap wanita yang berada di hadapannya dengan linglung Sementara itu Yunyun pada saat ini segera menekan anggur dengan satu tegukan Melihat hal tersebut Xiaoyan pun tertawa terbahak-bahak pada Yunyun yang sangat berani Tanpa berkata apa-apa pada akhirnya Xiaoyan pun mengangkat cangkir giyok dan meneguknya dalam satu tegukan Setelah itu Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa Yunyun tidak perlu berterima kasih kepada Xiaoyan Saat itu Xiaoyan masih memiliki niat egois karena Xiaoyan ingin Yunyun yang seorang dohuang berhutang budi kepada Xiaoyan Mendengar hal tersebut Yunyun pun kembali tertawa terbahak-bahak Mereka pada akhirnya tidak berbicara tentang perasaan diantara masing-masing Mereka hanya mengenang masa lalu dan suasana melankolis dengan cepat ditekan oleh tawa yang hangat Di tengah-tengah perbincangan ini Yunyun pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan tidak boleh bermain trik dengan doki Kali ini Xiaoyan harus mabuk bersama dengan Yunyun untuk sekali ini saja Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengangguk dan merasakan bahwa tingkat pembuatan anggur dari bunga ini sangat tinggi Mata Yunyun sudah mabuk begitu juga dengan Xiaoyan dan keduanya pada saat ini sedikit pusing Xiaoyan di tengah-tengah kemabukannya ini segera berkata kepada Yunyun bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin menangis Menanggapi hal tersebut Yunyun pun meremas wajah Xiaoyan dan memaksakan senyum di wajah Xiaoyan Yunyun berkata mengapa Xiaoyan pada saat ini ingin menangis Xiaoyan adalah orang besar dan Xiaoyan adalah kaisarian Xiaoyan tidak boleh menangis dan jika tidak maka Xiaoyan akan ditertawakan oleh dunia Xiaoyan benar-benar harus selalu tertawa dan Xiaoyan bisa tertawa dengan keras Keduanya pada saat ini tampak seperti kekasih dan teman pada saat yang bersamaan Keduanya terus minum-minum dan mereka tidak tahu berapa banyak mereka telah minum Mereka juga pada saat ini tidak tahu berapa lama mereka minum-minum Yunyun menceritakan apa yang ia temui dan terjadi setelah Xiaoyan pergi Tak lama setelah itu Yunyun pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan akan kembali pergi Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaoyan memang harus pergi karena Xiaoyan belum bisa berhenti Yunyun pada akhirnya memarahi Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan terlalu suka mengambil sebuah tanggung jawab Mungkinkah tanpa keberadaan Xiaoyan dunia ini akan menghilang Xiaoyan tampaknya hanya ingin menjadi penyelamat dan bukankah itu melelahkan Xiaoyan pun tersenyum kecut mendengar Yunyun yang berkata seperti itu Pada akhirnya Xiaoyan lanjut berkata bahwa Xiaoyan tidak takut akan kehancuran dari dunia Yang Xiaoyan takutkan adalah kehilangan orang-orang yang penting bagi Xiaoyan dan Xiaoyan bukanlah penyelamat Tujuan Xiaoyan pada saat ini cukup sederhana karena Xiaoyan hanya ingin melindungi orang-orang yang Xiaoyan cintai Melihat Xiaoyan yang pada saat ini berbicara dengan lancar Yunyun pun segera mengalihkan topik pembicaraannya Yunyun berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini masih belum mabuk dan mereka harus kembali minum-minum Pada saat ini pegunungan bunga yang jarang dikunjungi orang dipenuhi dengan teriakan dan tertawaan Nalan Yanran yang melihat keduanya mabuk berat hingga akhirnya terjatuh pada akhirnya hanya bisa pergi Singkat cerita sosok Xiaoyan pada saat ini sudah berdiri di langit dan memandang ke arah kekaisaran Jiama Setelah Xiaoyan terbangun begitu juga dengan Yunyun keduanya saling mengucapkan salam perpisahan Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah kekaisaran Jiama yang memiliki perkembangan yang cukup meningkat Tetapi Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini dan mata Xiaoyan pada saat ini tertuju pada kota Kingsan Kota Kingsan adalah sebuah kota kecil di bawah pegunungan dari binatang iblis Ada pusat medis yang berdiri di sana dan skala pusat medis ini telah berkembang menjadi sangat besar Dengan adanya pusat medis ini kota kecil ini pun ikut berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan Setiap pagi akan ada orang yang mengantri dengan sangat panjang untuk menunggu perawatan medis Mengingat hal ini Xiaoyan pun menghela nafas karena Xiaoyan harus mengungkapkan cinta yang ia tanam sendiri Meskipun akhirnya Xiaoyan telah melepaskan permasalahan Yunyun Tetapi Xiaoyan pada saat ini masih merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya Xiaoyan merasa bahwa pada saat ini masih ada satu sosok lagi yang harus Xiaoyan temui Selain itu berita kembalinya Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar sudah tersebar luas Dengan begitu maka sosok yang akan ditemui oleh Xiaoyan pasti telah mengetahui berita kembalinya Xiaoyan Memikirkan hal ini Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya sosok Xiaoyan menghilang di udara Sementara itu di luar aula medis pada saat ini sudah ada banyak orang yang datang dan pergi Xiaoyan pernah kesini sebelumnya tetapi pada saat itu kota Kingshan hanyalah sebuah kota kecil tanpa reputasi Tetapi sekarang kota Kingshan benar-benar cukup besar karena adanya dokter peri kecil yang sangat terkenal Bahkan seluruh kekaisaran Jiama memiliki banyak orang yang datang kesini untuk meminta obat Tentu saja selain itu ada juga beberapa orang yang hanya ingin melihat penampilan dari dokter peri kecil Pada akhirnya karena hal tersebutlah dokter peri kecil membatasi kunjungan pasien hanya untuk 20 orang sehari Tidak peduli seberapa kaya dan berkuasa mereka dokter peri kecil akan menolak untuk menemui mereka Pada saat ini hari masih sangat pagi sementara ruang medis benar-benar sudah penuh sesak Tetapi tidak pernah ada perkalahian disini karena tidak ada yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh dokter peri kecil Dokter peri kecil pada saat ini menyelamatkan orang tetapi ia juga membunuh orang Begitu dokter peri kecil membunuh seseorang maka tidak akan ada sampah dari mayat tersebut Mayat dari orang yang dibunuh oleh dokter peri kecil akan segera menjadi sekantong nanah Oleh karena itu orang-orang disini terlepas dari kekuasaan ataupun statusnya benar-benar harus berbaris dengan patuh Pada akhirnya suara ringan pada saat ini segera perlahan menyebar di aula medis Suara ini terdengar manis dan menyenangkan dan mengguncang hati semua orang ketika berkata bahwa 20 orang sudah terpilih Semua orang yang tersisa bisa kembali besok untuk melanjutkan pengobatan Setelah beberapa saat pada akhirnya semua orang segera keluar dari aula medis Mereka memiliki perasaan kesal dan hanya bisa menunggu untuk kembali besok Bersamaan dengan semua orang yang keluar dari aula medis pada saat ini ada sesosok tubuh yang melawan narus Sosok ini berjalan langsung menuju ke aula medis Melihat orang ini semua orang yang pergi dari klinik medis pada akhirnya benar-benar sedikit terganggu Salah seorang di antara kerumunan berkata apakah saudara ini benar-benar tidak mengetahui aturan ini Jumlah pasien dari dokter peri kecil hari ini penuh Bahkan meskipun tidak penuh ia benar-benar harus berbaris dan mengantri di belakang Mendengar hal tersebut sosok itu pun masih terus berjalan tanpa menghiraukan Sementara itu banyak orang juga yang pada saat ini tidak memilih untuk melakukan apapun Karena mereka tidak perlu melakukannya Semua orang menyadari bahwa seorang pria yang tidak mengerti aturan pasti akan segera diubah menjadi sekantong nanah Semua orang pada saat ini menunggu tragedi ini terjadi Dan mereka hanya bisa menyaksikan Xiaoyan yang berjalan ke ruang medis perlahan Sosok Xiaoyan pada akhirnya perlahan duduk di depan dokter peri kecil Dengan sosok Xiaoyan yang pada saat ini muncul suara dokter peri kecil pun terdengar perlahan dengan sedikit kebencian Dokter peri kecil berkata bahwa kunjungan hari ini sudah penuh dan silakan kembali besok Mendengar hal tersebut kerumunan juga pada akhirnya kembali berkomentar kepada Xiaoyan Semua orang pada saat ini mencacimaki Xiaoyan dengan berkata apakah bajingan ini tidak mendengar hal tersebut Dokter peri kecil pada saat ini menyuruhnya pergi Orang ini benar-benar tidak mengetahui aturan dan sepertinya ia benar-benar mengharapkan pelajaran dari dokter peri kecil Semua orang pada akhirnya esmosi melihat sosok Xiaoyan yang tidak bergeming Pada akhirnya semua orang melambaikan tangan mereka dan berjalan ke arah Xiaoyan dengan marah Sementara itu sosok Xiaoyan hanya tersenyum dan tubuh dari Xiaoyan pada saat ini tidak bergerak Xiaoyan diam-diam menatap wajah pendiam dokter peri kecil yang pada saat ini berada di hadapannya Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bagaimana kabar dari dokter peri kecil setelah lama tidak bertemu Saat kata-kata ini terjatuh tubuh dokter peri kecil pun tiba-tiba bergetar mendengar suara yang sangat familiar Wajahnya yang cantik pada akhirnya perlahan terangkat dan matanya seketika menatap Xiaoyan Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum dan melihat penampilan dokter peri kecil yang manis dan menyenangkan ini Semua orang seketika terpana dokter peri kecil benar-benar tersenyum pada pria ini Dengan begitu tidak ada yang berani mengambil setengah langkah pun ke depan untuk menarik Xiaoyan Semua orang seketika menyadari sepertinya pria ini adalah kenalan dari dokter peri kecil dan semua orang dengan sadar mundur Terima kasih telah menonton!